Hai dengan iskandar disini hari ini saya akan coba membuat video tutorial tentang bagaimana kita mengetahui fungsi dari software yang bernama bulk whatsapp sender nah teman-teman nanti akan saya kasih apa link untuk download software ini nanti teman-teman bisa download di komputernya di laptop atau di PC masing-masing nah nanti setelah teman-teman download ketika nanti teman-teman membuka softwarenya nanti akan muncul seperti ini ya ini akan muncul request key dan teman-teman lisensi key nah nanti teman-teman kirimkan eh apa kode ininya ke WhatsApp saya nanti saya akan ngirimkan kode lisensinya jadi nanti teman-teman setelah mengirimkan ini ke saya ya WhatsApp aja nanti nanti saya akan kasih kode lisensinya untuk bisa diaktifkan software-nya Oke nah jadi eh di bagian paling atas seperti biasa di sini ada file edit account tuh sama bantuan nah disini kita bisa setting ada setting ya Coba kita lihat menu setting nah disini kita bisa mengatur kecepatan dari apa pengiriman pesan kita apa very slow slow normal fast atau very fast Nah kalau saya biasanya memilih yang cepatannya fast ya lebih cepat Hai nah disini ada menu aktif dialog with familiar account sini juga aktif flip nah ini artinya berkaitan dengan yang ini ya familiar WhatsApp account di sini message directory nah nanti misalkan kita mau mengirimkan broadcast ke 100 orang misalkan nah supaya WhatsApp tidak membaca nomor kita itu sebagai apa katakanlah yang terlarang atau dilarang atau spam nah kita harus membuat selingan Hai apa pengiriman pesan kita nah artinya misalkan di sini after lima pesan nah jadi nanti setelah kita ngirim lima pesan menggunakan server ini kita juga akan mengirimkan ke nomor-nomor yang eh sudah sering berinteraksi dengan nomor kita jadi nanti Hai teman-teman bisa at di sebelah sini Hai diet nomor eh apa nomor yang Hai sering teman-teman berapa berinteraksi ya supaya nanti WhatsAppnya saya ini enggak membaca bahwa nomor yang teman-teman gunakan untuk apa WhatsApp masal gitu atau broadcast masal tidak dianggap sebagai spam Hai nah jadi nanti teman-teman bisa mengisi kolom ini jadi artinya setelah setelah teman-teman mengirim lima pesan ke target teman-teman nah nanti apa toolsnya ini juga akan mengirim pesan ke nomor ini nomor yang apa sudah sering teman-teman apa berinteraksi gitu nah isi pesannya seperti ini jadi ini untuk menghindari nomor kita kena Bennett apa dari WhatsApp ini juga kita isi kita tunggu nya setelah beberapa apa beberapa detik ngirim pesannya kontnya juga kita isi biasanya kalau saya apa isinya ini 10 ini juga 10 detik Hai dan ini biasanya juga 10 artinya nanti setelah kita kita mengirimkan pesan 10 pesan ke target kita nah WhatsApp ini juga akan atau tools ini juga akan mengirimkan pesan yang ada di sini yang tertera di sini ke nomor ini jadi untuk selingan gitu supaya nomor kita enggak apa enggak kena Bennett dari WhatsApp Hai Nah untuk yang ini dibiarkan aja atau nggak usah di lagi checklist kita biarkan nah sini sending tipenya ini yang paling atas ini eh dia akan mengirim pesan satu-satu artinya enggak sekaligus jadi satu baris satu baris terkirim jadi teman-teman jangan lupa ketika ingin apa mengirim pesan menggunakan tools ini pilih yang teks injek adanya dia langsung mengirim pesan apa secara semuanya jadi enggak satu-satu satu baris satu baris itu enggak jadi sekaligus Oke itu menu yang setting Hai ke di sini ada yang berikutnya menu account nah disini menu akun ini apa Hai nomor WhatsApp yang akan kita gunakan untuk mengirim pesan yang akan kita gunakan untuk mengirim pesan sini kita bisa add Oke misalkan kita kasih nama Hai nanti begitu di klik Oke dia akan ngebarkot apa eh ngebarkot WhatsApp yang teman-teman ingin gunakan untuk mengirim pesan Oke ini apa sinyalnya mungkin lagi kurang bagus di sini nah nanti teman-teman tinggal barcode aja scan nah itu nanti nomornya akan digunakan untuk mengirim pesan Oke ya kita kelas aja ya nanti oke nah eh bagian selanjutnya disini ada grup Hai nah ini adalah Hai fungsinya untuk kita mengambil kontak yang ada di grup dimana kita ada di dalam grup tersebut jadi kita bisa dengan cepat mengambil semua kontak-kontak yang ada di dalam grup tersebut Hai Oke jadi itu fungsinya ya grab ke grup grabber Hai Nah filter ini kita bisa mempunyai apa memfilter nomor-nomor mana yang memang sudah tidak digunakan lagi eh apa sudah maka artinya nomor tersebut memang sudah tidak terdapat lagi di WhatsApp jadi kita bisa eh apa mensortirnya di sini jadi ini adalah fungsi dari untuk mensortir nomor-nomor yang memang sudah tidak aktif lagi di WhatsApp gitu jadi kita bisa sortir di sini nanti kita masukkan misalkan kita punya datanya kita simpan di dalam bentuk file Excel atau file txt Hai nanti tinggal diambil atau mau manual silahkan diketik satu-satu nanti tinggal diklik number generator Hai gini fungsi dari number nah eh kemudian di di bagian sini ada yang namanya new new ini kita bisa buka software ini atau tools ini bisa dua bisa lebih jadi ini multi fungsi gitu artinya multi pesan yang bisa kita gunakan mengirim dengan menggunakan lebih dari satu software ini Hai kemudian import nah disini kita bisa memasukkan nomor-nomor yang sebelumnya kita sudah set di apa di laptop atau di komputer kita nanti bisa kita ambil atau kita klik ke manual nanti apa kita masukkan nomornya disini nanti kita import itu cara manual Hai kalau export ini artinya yang kita keluarkan nomornya ya Nah ini disini clear adalah nanti siapa mungkin kita sudah menggunakan banyak nomor untuk kirim pesan nanti akan muncul di area ini nah bisa kita bersihkan dengan klik clear Oke jadi itu dulu tutorial pertama dari saya nanti akan kita lanjutkan di tutorial berikutnya